Nah orang tapi gak fokus di betul atau tidak, mereka ini lebih fokus kepada, wah ini musrik, ini sesuatu yang setelah kalian menonton dan mendengarkan video ini, saya yakin kalian pasti langsung auto percaya dengan pawang hujan. Yang dari situ diketahui bahwa partikel molekul air yang di dalamnya, ini ternyata bisa berubah sesuai dengan perasaan orang-orang di sekelilingnya. Dan ini adalah satu hal yang dari dulu, itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita. Semua orang itu sebenarnya bisa menjadi pawang hujan. Kok bisa seperti itu? Jadi ada sebuah cerita. Setelah tiga bulan menanti, akhirnya si pawang hujan ini mengatakan rahasianya. Dan kalian tahu apa rahasianya? Rahasianya adalah... Halo Science Seekers, kembali bersama bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang bilang kalau pawang hujan disini musrik, ayo angkat tangannya ke atas. Nah menurut kalian seperti apa? Apakah ini adalah sebuah... Kalau orang muslim nggak boleh percaya seperti ini atau bagaimana. Tapi ini adalah sesuatu yang trending. Pada gelaran MotoGP di Mandalika kemarin saat pawang hujan. Ini Mbak Rara Isti ini, dia kemudian masuk ke pedok dan melakukan aksinya untuk memindahkan awan dari atas sirkuit Mandalika ke tempat yang lain. Beberapa cuitan menunjukkan bahwa Bali jadi deres. Ada nikahan jadi hujan dan sebagainya itu karena pindahan dari lombok itu tadi. Tapi apakah betul atau tidak? Nah orang tapi nggak fokus di betul atau tidak. Mereka ini lebih fokus kepada wah ini musrik. Ini sesuatu yang hal yang dipertanyakan tentang akidah tapi terjadi di sebuah perhelatan internasional yang dilakukan oleh rezim pemerintah yang sekarang. Tapi kalian dengarkan dulu. Karena setelah kalian menonton dan mendengarkan video ini, saya yakin kalian pasti langsung auto percaya dengan pawang hujan. Nah apa penjelasannya? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini tadi. Kita lihat dari kartu yang pertama. Dari kartu yang pertama sebenarnya kita manusia itu selalu mencari tahu cara untuk terkoneksi dengan alam semesta. Dan ilmu pengetahuan serta hal yang lainnya ini adalah bentuk dari pencarian manusia itu tadi. Jadi sekarang kalau kita memisahkan antara sesuatu yang sifatnya spiritual dan sains itu sebenarnya salah. Karena dahulu dua hal itu, itu menjadi satu. Dan pada kenyataannya Tuhan tidak pernah memisahkan hal itu tadi. Apalagi sekarang ditambahkan ada sebuah bucket lagi namanya agama. Dan saat itu terjadi, orang selalu memisahkan tiga hal ini tadi dan nggak boleh tercampur satu dan yang lainnya. Kita coba simak dari sebuah perjalanan seorang penulis dari Jepang yang bernama Masaru Emoto. Oke, kalian bisa pause di sini dan cari orangnya. Masaru Emoto. Dia ini adalah pembicara tamu di sebuah perhelatan sains yang diadakan oleh PBB. Dan dia juga seorang penulis bestseller di New York Times. Lahir pada 22 Juli 1943 dan sayangnya meninggal di usia 71 tahun. Pada tahun 2014, tanggal 17 Oktober kemarin. Tapi dia menjadi terkenal sekali di tahun 2003. Setelah meneliti anomali atau keanehan yang terjadi pada kristal di dalam air. Setelah meneliti terhadap anomali atau keanehan terhadap sifat-sifat air. Hal ini dilakukannya pada pengamatan terhadap 2000 sampel air yang dikirimkan dari seluruh penjuru dunia. Yang dari situ diketahui bahwa partikel molekul air yang di dalamnya ini ternyata bisa berubah sesuai dengan perasaan orang-orang di sekelilingnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ternyata air yang diletakkan di satu ruangan bersama dengan manusia yang ada di situ. Saat orang ini tadi merasakan sebuah emosi tertentu. Air ini ternyata bereaksi terhadap energi yang terpancar dari emosi orang itu tadi. Kalian boleh percaya atau tidak. Tapi ternyata air ini tadi beresonasi terhadap apa yang kita rasakan. Ini ditunjukkan dengan kristal air yang terlihat positif, indah dan teratur saat orangnya pun bersikap positif. Perasaan senang, bahagia, memuji orang lain, dan perasaan cinta yang difikirkan saat melihat foto orang yang disayangi. Dan terus kemudian kristal ini menjadi buruk dan rusak saat mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang yang merasakan kebencian, amarah, kesedihan, dan perasaan yang mencerminkan satu desperation atau perasaan sedih yang dipancarkan oleh orang yang berada di ruangan yang sama atau di dekat air itu tadi. Hal ini dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Hidden Message from Water and Universe. Jika air ternyata terpengaruh oleh hal ini, maka sebenarnya air juga terpengaruh oleh musik, doa, dan juga harapan orang di sekitarnya. Jangan-jangan saat kita mau minum air, terus kita kemudian harus mengucap doa, ini adalah sebuah bentuk agar air tersebut memberikan sebuah energi positif yang akan merubah energi yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ini semua itu terpancar karena orang percaya bahwa manusia memiliki 70% dari unsur air yang ada di dalam tubuh kita. Artinya manusia itu 70%-nya terdiri dari air. Ini memberikan konsep resonansi yang kuat sekali saat kita merasakan apa, maka air itu merasakan yang sama sebenarnya. Pak Masaru Emoto ini juga pernah melakukannya dengan, jadi ada garputala yang dipukul, terus kemudian garputala yang lain ikut berbunyi. Sama seperti jika ada sebuah gelas berisi air, kita pukul air yang berada di gelas lain, ini ikut beriak juga. Maka daripada itu, ini adalah sebuah kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh yang berisi air itu tadi. Dan konsep resonansi ini tadi, yang terus kemudian, dilakukan oleh para bawang hujan ini tadi, menggunakan alat untuk mengamplify ini. Jadi kalau saya bilang, bisa jadi ini adalah gelombang yang dipancarkan dari air yang ada di tubuhnya, berupa doa. Terus kemudian dipancarkan menggunakan singing bowl atau hal-hal yang lain, terkirim kepada alam semesta. Dan membuat elemen alam ini tadi bisa mengikuti apa yang diharapkan. Tapi ya kembali lagi, ini semua kembali kepada sang kuasa jika ternyata bisa berhasil, jika tidak berarti sang kuasa mungkin menginginkan sesuatu yang lain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Hal ini menunjukkan bahwa memang untuk melakukan hal seperti ini, manusia ini melakukan banyak uji coba. Dan akhirnya, selain upaya-upaya yang bersifat spiritual, atau cara yang mungkin kalau kita boleh bilang ini mengandung kepercayaan atau sugestif, ada juga cara yang memang disebut sebagai practical science. Tapi ternyata diantaranya, ini ada namanya pseudo-science, atau science yang tidak terbukti, tetapi kadang-kadang ini berhasil fenomenanya muncul. Dan kita tahu bahwa Balai Besar Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, atau BPPT, memiliki satu cara untuk memawangi hujan ini tadi dengan cara penyemayan awan. Ini adalah dengan menabur garam, atau NACL, kepada awan yang ada di satu daerah agar hujan tersebut bisa diturunkan atau ya dikendalikan di sini. Dan ini terbukti sesuatu yang merupakan rekayasa cuaca yang sering dipergunakan dan masuk ke dalam practical science yang tadi saya sebutkan. Tapi apakah memang hal ini bisa dilakukan di semua tempat? Ini kan untuk menurunkan hujan. Kalau untuk memindahkan awan, gimana caranya? Maka, pawang di sini bukannya menyetop atau menurunkan hujan, tetapi mereka sebenarnya memindahkan awan. Nah, tapi kalau awannya nggak ada yang nggak pernah bisa dipindahkan, makanya pawang juga nggak akan bisa beraksi kalau digurun pasir. Maka saya kembali ke sini bahwa ini semua adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat yang terus kemudian diamini dan difasilitasi sehingga terbentuklah apa yang kita lihat kemarin ini tadi. Maka kita akan tahu ini semua akan terjadi jika kita percaya. Dan ini adalah satu hal yang dari dulu itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita. Cuman karena kondisi sekarang ini, semua dibenturkan dengan agama. Sehingga orang itu selalu mempertanyakan apakah ini musrik, jangan-jangan kalian menyembah selain kepada Tuhan dan sebagainya. Akhirnya, ini semua kadang dibungkus dengan sesuatu yang mereka sambil membawa tasbih dan melakukan wirid atau menyebutkan asmaul husnah atau kadang-kadang harus sholat dulu sebelum itu dilakukan. Ini semata-mata adalah sebuah upaya bawa apapun usahanya. Ini tetap meminta izin dari Allah SWT. Tapi kalau saya melihat, ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dari satu sisi itu tadi. Tetapi lebih kepada ada satu hal yang kalau kalian cari namanya LOA, Law of Attraction atau Hukum Ketertarikan atau Tarik Menarik. Yang merupakan cara untuk meresonansi atau mengkombinasikan antara mimpi Tuhan dan alam semesta. Saat kita memikirkan sesuatu secara positif dan afirmatif, maka hal tersebut akan datang kepada kita. Tapi ingat, itu hal yang positif dan juga negatif. Jadi misalkan kita percaya bahwa kita masuk ke sebuah parkiran sepeda motor atau mobil, kita merasakan kita akan mendapatkan parkir dan kita akan mendapatkan itu. Macet yang terus kemudian terurai. Pekerjaan yang terus kemudian selesai sebelum saatnya karena kita mendapatkan kemudahan yang tidak kita kira. Ini semua merupakan sebuah praktik yang bisa saja. Terjadi karena kita melakukan step-step dari Law of Attraction tanpa kita sadari. Maka saya pikir, apa yang dilakukan oleh Pak Wang? Ini lebih ke hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Dan saya pikir kita nggak ada ruginya kalau kita belajar dari step-step yang diajarkan oleh Law of Attraction ini tadi. Yang pertama adalah kita visualisasikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu, ingin membeli sepeda motor mobil, bayangkan dengan sangat seksama apa yang kita inginkan. Mobilnya merek apa, warna apa. Bannya ukuran berapa dan jognya berwarna apa. Semuanya secara detail. Bahkan kita pikirkan kita kalau mengendarai itu ingin pergi kemana. Lalu terus kemudian kita berterima kasih terhadap apa yang kita miliki dan apa yang akan kita dapatkan saat kita memiliki fasilitas atau apa yang kita doakan itu tadi terjadi. Maka dari sini, kita akan menimbulkan perasaan positif yang sangat besar yang akan menjadi bensin untuk menarik hal itu datang lebih cepat. Dan berikutnya adalah ucapkan atau afirmasikan. Berdiri depan cermin, ucapkan hal itu. Atau kalau orang-orang yang mungkin ingin, dia harus melakukan ibadah dan mengucapkan dalam doanya. Dan setelah itu, sinkronisasi hal itu atau utilisasikan. Artinya setiap terjadi sebuah kegagalan, kalian jangan merasa ini adalah sebuah kegagalan. Tapi ini adalah sebuah singal untuk melakukan lebih baik lagi menuju ke hal yang kalian ingin dapatkan. Dan yang terakhir adalah rubah mindset kalian. Karena tentu saja, seperti Albert Einstein katakan, adalah sebuah kegilaan jika kita ternyata menginginkan sesuatu tidak kita dapatkan dan kita tetap melakukan dengan cara yang sama. Maka ini adalah step-step law of attraction yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak hanya akan mendatangkan hujan, tetapi mendatangkan banyak hal positif lain dan membuat hal negatif itu go away. Tapi saya ingin katakan di sini bahwa sebenarnya ada sebuah cerita yang semua orang itu sebenarnya bisa menjadi pawang hujan. Kok bisa seperti itu? Jadi ada sebuah cerita tentang satu orang pawang hujan di suku Indian. Terus kemudian mendengarkan sebuah cerita bahwa ada pawang hujan di satu desa lain yang memiliki satu kesaktian untuk menurunkan hujan. Dalam cerita yang dia dengar, pawang hujan ini akan bisa mendatangkan hujan apapun, sebesar apapun, dengan cara apapun, tanpa gagal. Jadi kalau dibilang dia mulai, dia pasti akan selalu berhasil. Akhirnya dia menempuhlah perjalanan selama berminggu-minggu untuk menuju ke kampung si pawang hujan ini tadi. Setelah dia sampai ke kampung itu, ketemulah dia dengan sang pawang hujan. Dan setelah dia bertanya, dia nggak langsung dikasih tahu rahasianya. Setelah tiga bulan menanti, akhirnya si pawang hujan ini mengatakan rahasianya. Dan kalian tahu apa rahasianya? Rahasianya adalah satu kalimat saja. Kalau orang Indian ini mendatangkan hujan dengan cara mereka ini menari, maka si pawang hujan ini bilang, Menarilah hingga hujan turun. Artinya apa? Ya menarilah, jangan pernah berhenti hingga hujan turun. Artinya apa? Ya artinya berusahalah terus sampai apapun yang kalian inginkan itu terwujud. Kalau belum terwujud, coba lagi. Belum terwujud, coba lagi. Coba sampai kapan? Coba sampai mati. Dan ini adalah sesuatu yang lebih berharga. Daripada kita mikirin kenapa pawang hujan ini bisa mindahin awan atau menurunkan dan berdebat tentang musrik atau tidaknya hal itu tadi. Tapi dari kejadian ini kita percaya bahwa apapun yang kita harapkan dan inginkan jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh yang tidak berhenti, sesuatu itu pasti akan terjadi. Maka yuk kita akhiri semua polemik ini. Jadilah kita seperti bangsa Jepang. yang tidak membeda-bedakan antara sejarah, spiritualisme, dan hal-hal yang sifatnya itu keagamaan dengan mencoba untuk mengerti dan mengambil hal positif dari dalamnya. Siapa tahu ada sebuah teknologi yang bisa kita temukan dan kita gunakan dalam kehidupan yang ada di masa sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa, dan salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.